hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ada motor bit f-e ini punya emasnya dari ponokopi ada mengalami bunyi di sini ya hujan teman-teman jadi bunyinya di as di sini di as roda ya as CVT nya karena goyang tidak dibunyi nah saya tunjukkan dulu bunyinya seperti apa ya kalau diputar kayak gini dia enggak bunyi tapi tapi ketika dia ada beban misalkan dia bilang kalau lagi jalan lagi jalan ya kalau lagi jalan dia bunyi tektek 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 itu kewarannya nyantar banget maunya dipakai itu enggak nyaman lah ya nah ini seperti apa bunyinya simak dulu ya nah dia punya masalah kalau posisi langsam seperti ini enggak kedengeran jadi maksudnya enggak kedengeran itu halus ya bunyinya tapi ketika ada beban itu caranya untuk membuktikan itu dinyalain digas sambil direm teman-teman jadi rem kirinya sambil ditekem sambil digas nanti dengarkan suaranya ya jadi teman-teman kalau posisi seperti ini silahkan ini kelihatan kan tadi saya tekem remnya sambil digas nanti tektek 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 gitu ya ah kedengeran enggak kalau nggak kedengeran silahkan diulang lagi videonya ya Oke saya bongkar dulu dan bagaimana sih cara menelesaikannya biar suaranya hilang dan nanti kita buktikan dan hasilnya kira-kira seperti apa untuk caranya mungkin sama ya kita buka dulu ini dan saya coba tunjukkan ya 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 hai 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 ini ketemu dia eh teman-teman masalahnya disini ya masalahnya disini tapi saya mau lihat laharnya dulu nih eh sorry jadi laharnya ini dia udah udah kena atau belum udah rusak atau belum tadi goyang-goyang gini ya caranya kalau digetok bunyi nih teman-teman nih nah ini masalah nih saya buka dulu ya kalau diginiin masih bunyi tak 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 itu betilah hari udah kena ya nah ini karena udah bawa saya coba pasang dan nanti bagaimana sih biar nggak kena lagi ini baru kemarin berapa bulan ya ada sebulan ya udah lama lebih awet ini daripada yang itu ya eh sorry nah ini kayaknya sebulan lebih lah ya tapi kena lagi kena lagi intinya seperti itu ya Nah ini jadi ininya kena nih kalau kelihatannya lebih lebar ya nggak kelihatan nanti saya lihat ya ini saya buka dulu kita cabut dulu ini ya Nah usahakan bawahnya pakai kain biar aman ini balik kita jelasik United kirakan kat sini 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 udah ada oblakkan sedikit ya ini potensi bunyi juga jadi minta ganti yang punya kebetulan udah bawa nah ini masalahnya ini gantinya coba pasang dulu oke saya ambil alatnya dulu ya misalkan pakai kayu ya maksudnya dan tujuannya itu biar aman ya teman-teman pakai kayu seperti ini oke terus kita pasang lagi ini saya pasang lagi coba tadi udah saya pasang ya teman-teman nah ini masalahnya seperti ini saya tunjukkan nah ini kan disini ya nah ini bunyi terus nih nah sebabnya penyebab utamanya apa sih penyebab utamanya adalah di dalam ini ada lahar ya laharnya bisa juga udah kena atau justru asnya jadi as disini ada gearnya gear ulirnya itu kayak nanas bentuknya dia ada di dalam ini ya di dalam blok ini dia udah aus bisa jadi menyebabkan dia itu goyang seperti itu ya satu-satu jalan kalau mau aman sih ganti satu set ini teman-teman harganya lumayan jadi nunggu emasnya punya uang dulu nah ini akan saya coba nanti kita buktikan dulu ini akan saya coba ganjel karet maksud dan tujuannya supaya si ini ini berputar ini berputar tapi untuk meredam suaranya itu dengan menggunakan karet dan hasilnya nanti seperti apa oke teman-teman jadi masalahnya ini masalahnya kalau diginiin susah ya kalau diginiin seret susah masuk rupanya ini ujungnya ini justru dia gede tapi masalahnya ada di dalam ini jadi bentuknya AC seperti ini teman-teman saya gambarin ya nah nah ini ada tonjolan ini ketika laharnya di dalam ya dia tentunya oblak ya karena seperti ini nah dia masuk ke dalam susah masuk ke dalam sini susah nah ini pulinya jadi disini ada tonjolan seperti ini nah sekarang tonjolannya ini saya buang dulu maksudnya biar masuknya ini gampang dan nanti untuk pemasangannya lebih gampang karena kalau disini gak bisa jadi harus di harus ditekan klak gitu masuk tapi ketika udah masuk di dalam dia itu oblak nah ini penyakitnya disini oke nah ini caranya saya buang dulu tonjolannya kalau itu bukannya malah ngerusak bang enggak ya jadi emang susah ini mau diselesaikan dulu masalahnya nah ini tonjolannya dulu ini di amplas biar dia bisa masuk nah jadi sebenarnya dari pabrikan itu disini ada karetnya teman-teman kalau teman-teman tahu jadi nah ini kan udah masuk ya nah ini baru nih oblak nih tuh kedengeran gak nah ini seperti ini ini penyakitnya disini nah bagaimana tip untuk mengatasi biar kedepannya nanti insya Allah ya insya Allah ini gak terulang lagi seperti ini ini udah bisa masuk udah gak masalah ini saya ganti karet ini saya sorry bukan ganti karet ini ganti ini sealnya kalau ini kan seal karet nih seal karet tapi udah keras ya nah ini nanti bisa dipakai akalin pake apa serabut apapun bisa ya pake serabut juga bisa pake kawat kecil bisa terus ini disini ditambahin yaitu dengan karet nah kok tambahin karet ya kita coba aja dulu ya insya Allah gak ya maksudnya gak bermasalah gitu maksudnya kita coba oke teman-teman ini kan udah masuk nah yang menimbulkan bunyi adalah kan gerak ini nah titik permasalahan ini yang kita selesaikan dengan menggunakan tali kenur seperti ini ini lumayan kuat ya teman-teman tali kenur ini adanya di bangunan toko bangunan ya silahkan di gulung seperti ini oke nah gini gulung terus dan jangan terlalu banyak juga ya ini untuk meredam aja sih sebenarnya maksud dan tujuannya untuk meredam aja seperti ini nah nah nanti kalau misalkan udah dibuka udah dibuka teman-teman ini harus pasang lagi harus bikin lagi seperti ini kalau gak bikin ya percuma ya nah ini udah kebanyakan dikit aja sih sebenarnya ini aja nih maksudnya gini ini kan hilang bunyinya hilang nih nih hilang ya nah maksud tujuannya adalah seperti ini maksud saya nah terus ini ditaliin dulu ikat dulu ini satu udah selesai masalahnya yang kedua yaitu pakai belum bawa ya oke oke ini tadi satu udah gak seret juga ya oke intinya seperti ini teman-teman terus keduanya kita bikin buletan ya nanti kalau ada nanya misalkan pakai buletannya aja gimana bang gak masalah teman-teman tinggal dicoba aja tapi nanti ketika udah ada dibuka gitu teman-teman harus bikin baru lagi nah ini oke seperti ini nah ini kalau ban muter udah ikut muter ya maksud dan tujuannya adalah laharnya laharnya nanti ikut muter lahar ini lahar ini ikut muter nah ini jangan kegedean karena nanti malah menimbulkan seret kecilin aja oke seperti ini oke oke gini aja kita pasang kita pasang nanti kita buktikan kalau misalkan enggak teman-teman silahkan ganti ini kan disini ada seal ya nah ini sealnya ganti tinggal cari seal bekas-bekas packing gitu ya buat teman-teman bengkel pasti tahulah teman-teman kalau yang bukan bengkel silahkan pakai kenur ini ya seperti ini oke pasang ya nah kita pasang masuk tabel satu dulu tabel teman-teman teman-teman bengkel dua-fi dua-fi nah ini ada suara lagi nih nah ini ada kemungkinan nah ini timbul lagi suara ya teman-teman tapi untuk yang depan tadi udah halus dan kita buktikan tek-teknya dulu ya nanti yang masalah bunyi kerasan ini ada lahar di CVT nya kita coba dulu ya ini ada bareng laparnya kita lihat dulu laparnya pulinya kita bongkar dulu nah ini disini setelah dibuka saya coba bunyi lagi ya teman-teman tapi bunyinya beda masalah nih ada di dalam suaranya dalam laparnya saya buka dulu oke teman-teman sebenarnya masalah udah selesai dan ini buktinya nah ini nah ini intinya ini lahar ya lahar bambu yang di dalam lahar bambu puli ini jadi puli ini kan ada lahar bambunya ya di video saya udah ada jadi saya tadi konfirmasi sama yang punya masih belum punya uang jadi intinya ini untuk menyelesaikan ini dulu jadi teman-teman yang saya fokuskan intinya sekarang hari ini yaitu ini ya buat teman-teman semua untuk menghilangkan bunyi pada as puli belakang ya intinya ini oke ya seperti itu saya coba lagi pasang selamat menikmati oke kita coba oke teman-teman jadi untuk permasalahan satunya yang tadi intinya udah selesai nah ini masih punya masalah lagi yaitu lahar bambunya tapi ketika jalan justru dia lahar bambunya suaranya gak seperti ini jadi ketika dia masih langsam seperti ini standar 2 dia mulai bunyi ada suara tapi ketika jalan justru malah hilang jadi sambil tunggu yang punya-punya uang nanti akan diganti oke itu aja teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat cara mengganjal untuk menghilangkan bunyi di as puli belakang oke makasih ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati